dan meninggalkan kesyirikan, kemudian berbincang tentang kebesaran Allah, berbincang tentang adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, itulah yang diajarkan di Juz Amma ini. Kenapa? Katkala seorang baru masuk Islam, dia belum siap, ini pada umumnya, orang yang baru masuk Islam pada umumnya belum siap untuk mendengarkan hukum-hukum. Ini enggak boleh, ini haram, berat buat dia untuk melakukan itu. Tapi takkala iman sudah meresap di dalam hati, apapun yang disampaikan, dia akan menerima. Apa aja yang disampaikan. Seperti imannya Abu Bakar Siddiq RA, bagaimana imannya dia ketika Abu Jahal bersama kelompoknya mendatangi Abu Bakar, menceritakan bahwa sahabatmu itu mengklaim, mengaku-ngaku kalau dia baru saja habis melakukan perjalanan dari Masjid Al-Aqsa. Dan paginya sudah balik lagi di sini. Apa kata Abu Bakar, ini karena kau hari. Kalau benar dia mengatakan itu, aku percaya. Abu Bakar, kamu percaya. Sampai heran kaumnya. Kata Abu Bakar, iya. Aku percaya dengan yang lebih dahsyat dari itu. Dengan berita yang turun dari langit, di pagi atau di suri hari. Baik, kalau kita melihat bicara tafsir ini, susah untuk menjadi seorang mufasir. Ada banyak persyaratan yang disebutkan oleh para ulama. Maka, anak memilih untuk mengkaji kitab tafsir. Buku tafsir yang sudah ditulis, kita mengkaji dan mendalaminya. Yaitu dari kitab tafsir Ibnu Qasir. Dan tafsir Ibnu Qasir ini juga besar. Orang kalau baca tafsir Ibnu Qasir mungkin enggak selesai-selesai. Anak pernah mendatangi satu majelis. Dia mengkaji tafsir Ibnu Qasir 23 tahun. Enggak selesai-selesai. Baru sampai surat apa? Karena sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi kalau sebulan sekali itu, kali 23 tahun berapa kali pertemuan? 12 kali? Kali berapa? 200? 276 pertemuan saja. Kadangkala pembahasan terlalu melebar ya. Maka sebagian para ulama tak kalah melihat. Munculnya generasi ya kayak kita nih. Generasi milenial. Yang males-males. Yang semuanya mau instan. Itu yang. Untung lagi kuliah. Mereka itu sudah tumbuh besar dengan semua fasilitas yang menyamankan dia. Maka biasanya males untuk baca buku yang besar. Kemudian para ulama berusaha untuk meringkas tafsir Ibnu Qasir. Ada banyak sekali kitab ringkasan tafsir Ibnu Qasir. Salah satunya yang ditulis oleh Syekh. Doktor Abdullah bin Muhammad Al-Syekh. Lubabut tafsir. Min Ibnu Qasir. Jadi intisari-intisari-intisari tafsir dari tafsir Ibnu Qasir. Nah, anak harap semuanya yang sudah dapat materi dibuka. Karena kita akan membacanya dan mengkaji. Terfakur untuk dibaca. Baca sesuai dengan yang. 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 Dari materi. Baca sesuai dengan yang. Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut Allah yang maha pemurah Lagi maha percaya Wala sebuah yukbi ke Rabuka ftarza Alem yajid ke yati manfaawah Wawajad ke zala fahadah Wawajad ke aile fahadah Fahamal yati mafala taqhar Demi waktu matahari sepenggalan naik Dan demi malam apabila telah sunyi Rabmu tidak meninggalkanmu dan tiada pula benci kepadamu Dan sungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan Dan kelak pasti Rabmu memberikan karunianya kepadamu Lalu hati kamu menjadi puas Bungankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim Lalu dia melindungimu Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung Lalu dia memberikan petunjuk Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan Lalu dia memberikan kecukupan Adapun terhadap anak yatim Maka janganlah kamu berlaku Dan terkadang orang yang meminta-minta Maka janganlah kamu merahatiknya Dan terdapat nikmat Rabmu Maka hendaklah kamu menyebut-nyemut dengan bersyukur Barakallahu fikum Surat wabduha adalah surat makiyah Yang diturunkan di awal-awal diutusnya Rasul SAW Kalau kita lihat Isi surat ini Adalah berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada Rasul SAW Allah bersumpah Mengatakan wabduha Apa arti duha semua orang tahu Dimana kita mengetahui solat yang namanya solat duha Ada penjelasan yang disebutkan oleh Ibn Kathir Yang tidak disebutkan oleh penyusun tafsir ini Yaitu berkaitan dengan membaca Allahu Akbar Ketika selesai membaca surat duha sampai Ke surat anas Jadi selesai membaca duha Menutup bacaannya dengan Allahu Akbar Apakah betul seperti itu sunnahnya Ibn Kathir menyebutkan tentang hadis Tapi hadis itu baik Sehingga tidak bisa dipakai Walaupun biasa dipakai oleh ahlul kira'at Orang-orang yang baca Biasanya di pondok-pondok tafid itu Tidak semuanya Biasanya melakukan itu Mereka ada sandarannya Dan sandarannya itu ba'ir Silahkan dibaca Imam Ahmad meriwatkan Abu Nu'aim Sufyan Beritahu kami dari Al-Aswad bin Qais Dia bercerita Aku pernah mendengar cunduk menuturkan Nabi SAW pernah menderita sakit Sehingga bilau tidak bangun satu atau dua malam Lantas seorang perempuan datang seraya mengutarakan Wahai Muhammad Aku tidak melihat saytonmu Melainkan ia telah meninggalkanmu Kemudian Allah SWT menurunkan ayat Demi waktu duha Matahari sepenggalan naik Dan demi malam apabila telah sunyi Rabbmu tidak meninggalkanmu Dan tidak pula benci kepadamu Diruadkan oleh Al-Bukhari Muslim At-Tirmidi dan An-Nasai Yang demikian itu merupakan Sumpah Allah SWT Dengan waktu duha dan juga cahaya yang dipancarkan pada saat itu Dan demi malam apabila telah sunyi Artinya sudah menjadi tenang Lalu digelapkan Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid Kotadah, Ad-Dahak, Ibn Zaid dan yang lain Hal tersebut menjadi dalil nyata yang menunjukkan kuasaan Sang Khaliq Jemaah Rahmahkumullah Disini disebutkan Sebab turunnya surat ini Setelah turun Di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk Untuk menghidupkan malamnya Disebutkan suatu hari Rasulullah SAW sakit Tidak bisa bangun malam Tidak bisa bangun malam Dan Pada masa itu Wahyu sempat terputuskan Tidak turun Beliau menunggu-nunggu Sampai diruwayatkan bagaimana beliau Merindukan turunnya Wahyu itu Tapi wahyu ini bukan keinginan Nabi Muhammad SAW Ini Salah satu dalil Turunnya Abduha ini Salah satu bukti Bahwa Nabi kita Tidak mengada-ngada Al-Quranul Karim Kalau orang bikin-bikin Maka sampai datang Dikatakan seorang wanita datang Siapa yang datang Ibnu Qasir menyebutkan Yang datang Ummu Jamil Istrinya Abu Lahab Dia mengatakan Aku melihat syaitanmu dan meninggalkanmu Kok gak ada wahyu lagi sekarang ini Biasanya kau nyampaikan Allah menurunkan sekarang Kok gak ada lagi Sampai seperti itu Kebencian mereka kepada Rasulullah SAW Siapa yang tidak bersedih Maka Nabi pun bersedih Setelah itu Turunlah Wabduha Allah mengatakan Wabduha yang artinya Sumpah demi Dhuha Demi waktu Ketika Matahari sudah naik Sebagaimana kita ketahui Bersama Allah Jalla Jalaluh Bebas Bersumpah Dengan apa yang Allah kehendaki Allah bersumpah Demi waktu Dhuha Demi Fajar Demi waktu Asar Demi mentari Ketika terbit Demi malam ketika Tiba-tiba Dan kita Bersumpah 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 Dengan nama Allah Azzawajal Baik Disini disebutkan Kemudian setelah Allah bersumpah Demi waktu Dhuha Allah bersumpah Demi malam Apabila telah Sunyi Wah subhanallah Antum bisa Perhatikan Ketika Matahari terbit Semua Jadi Aktif Semangat Bekerja Jangan Manusia Burung-burung Pun Keluar Dari Rumahnya Kemudian Binatang-binatang Pun Merumput Serangga Serangga Pun Cari Makan Tapi Tak kalah Matahari Tenggelam Jadi Sunyi Antum bisa Melihat Pergerakan Motor Di sebelah Rumah ini Ketika Malam Tiba Nanti Dan Semakin Malam Hanya Ada Suara Satu Persatu Semuanya Jadi Sunyi Disini Ada Tanda Kebesaran Allah 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 Mengatakan Kata Allah Dan kami Jadikan Malam itu Pakaian Yang Yang membuat Semuanya Jadi Tenang Dan kami Jadikan Siang itu Untuk Mencari Penghidupan Di surat Al-Qasas Ayat 71 72 Berkaitan Dengan Kebesaran Allah 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 Mengatakan Mentari Di pagi Siapa Kita Kalau Melihat Alam Semesta Peristiwa Peristiwa Yang ada Di dalamnya Akan Bertambah Keimanan Kita Tapi Karena Kita Melihatnya Sebagai Sebuah Rutinitas Seakan-akan Tidak ada Pencipta Yang Menggerakkan Mentari Maka Kita Tidak Akan Beriman Kenapa Kita Dianjurkan Membaca Zikir Pagi Dan Pertah Antum Jadi Ingat Ya Allah Ini Sudah Sore Sudah Mau Malam Kita Ingat Sama Allah Di Pagi Hari Sebelum Masuk Waktu Dhuha Setelah Fajar Kita Dianjurkan Untuk Membaca Zikir Di Waktu Pagi Semuanya Itu Untuk Mengingat Kebesaran Allah Subhanahu Ta'ala Dan Allah Katakan Gimana Menurut Kalian Kalau Allah Menjadikan Siang Ini Selama Lamanya Sampai Hari Kiamat Tidak Ada Malam Allah Katakan Siapa Yang Akan Mendatangkan Kepada Kalian Waktu Malam Yang Kalian Merasa Damai Tenang Tentram Di Dalamnya Apakah Kalian Tidak Melihat Tidak Memandang Jadi Ketika Antum Solat Baca Wabduha Wallayli Iza Saja Hendaklah Kita Menghayati Apa yang Kita Baca Bukan Sekedar Orang Kalau Baca Wabduha Sebagian Masjid Yang Dibaca Kul Huu Sama Kul A'udhu Bi Rabbin Semua Tidak Apa-apa Boleh Membaca Itu Yang Terpenting Bagaimana Kita Menghayati Apa Yang Dibaca Lanjutkan Lalu Firman Allah Mawadda'aka Rabbuka Rabbmu Tidak Meninggalkanmu Yakni Tidak Membiarkanmu Wama Kala Dan Tidak Pula Benci Padamu Yakni Membencimu Barak Allah Fik Ucapan Orang-orang Yang Meledek Dan Menjelar Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Ketika Wahyu Terputus Maka Mengatakan Oh Engkau Sudah Ditinggalkan Oleh Syaitanmu Nabi Pun Bersedih Kenapa Wahyu Tak Kunjung Datang Apakah Allah Tidak Suka Dengan Dirinya Maka Allah Mengatakan Mawadda'aka Rabbuka Tuhanmu Atau Rabbmu Tidak Meninggalkanmu Tidak Membiarkanmu Tanpa Perhatian Tanpa Pengawasan Tanpa Pertolongan Wama Kola Dan Tidak Pula Membenci Kepadamu Karena Biasanya Orang Kalau Meninggalkan Orang Lain Itu Karena Tidak Suka Atau Karena Benci Ternyata Putusnya Wahyu Ini Ada Hikmah Di Sana Hikmah Yang pertama Tadi Kita Sebutkan Sebagai Sebuah Bukti Kalau Wahyu Ini Bukan Bikinan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Orang Orang Mushrikin Mereka Beranggapan Bahwa Wahyu Ini Dibikin Nabi Muhammad Orang Orang Orientalis Di zaman Sekarang Masih Saja Yang Mengulangi Ucapan Itu Yang Kedua Hikmah Dari Putusnya Wahyu Pada Masa Itu Membuat Nabi Alayhi Sallatu Assalam Menjadi Rindu Kepada Allah Dan Yang Ketiga Menjadikan Beliau Semakin Yakin Kalau Apa Yang Beliau Bawa Adalah Kebenaran Nah Faham Wala Akhirat Khairul Laka Minal Ulang Dan Sungguhnya Akhir Itu Lebih Baik Bagimu Dari Permulaan Maksudnya Alam Akhirat Lebih Baik Bagi Dirimu Daripada Alam Dunia Ini Maka Itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Sebagai Orang Yang Paling Juhud Di Dunia Ini Sekaligus Manusia Yang Paling Bejaksana Menyikapinya Dan Itu Sangat Dikenal Di Dalam Sirah Perjalanan Hidup Beliau Ketika Diajukan Pilihan Kepada Beliau Sallallahu Alayhi Sallam Di Akhir Hayatnya Antara Pempat Hidup Di Dunia Ini Sampai Berakhir Dan Kemudian Masuk Surga Atau Menghadap Allah Jalla Jallalahu Jalla Jallalahu Lantas Beliau Pun Milih Apa Yang Beliau Dan Aku Katakan Wahai Rasulullah Perkenankanlah Kami Untuk Membentangkan Sesuatu Di Atas Tikar Tersebut Untukmu Namun Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Mali Walid Dunya Innama Masali Wathalud Dunya Karaki Bindol Latahta Sajarat Summa Raha Watar Aku Tidak Mempunyai Kepentingan Atas Dunia Ini Perempuan Amanku Dengan Dunia Ini Tidak Lain Hanyalah Seperti Orang Yang Sedang Naik Kendaraan Kemudian Berteduh Di Bawah Sebatang Pohon Kemudian Pergi Dan Meninggalkannya Dilihatkan Oleh At-Tirmizi Dan Ibn Majah At-Tirmizi Mengatakan Hasan Soheh Barakallah Fikum Allah Mengatakan Walal Akhiratu Khairul Laka Minal Ula Dan Sesungguhnya Akhir Itu Lebih Baik Bagimu Dari Permulaan Bagaimana Awal Kehidupan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Yang Selanjutnya Yang Selanjutnya Akan Lebih Baik Daripada Yang Awal Apalagi Kehidupan Akhirat Nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Nikmat Yang Tak Terhingga Kepada Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Ketika Berbincang Bahwasannya Akhirat Lebih Utama Daripada Dunia Apa Yang Kita Akan Kerjakan Ketika Orang Dikasih Kita Umpamanya Dia Sedang Di Lumajang Mas Kita Akan Ke Jember Iya Kita Akan Ke Jember Iya Dan Jember Lebih Bagus Daripada Lumajang Kita Akan Berangkat Kesana Umpamanya Dia Mengatakan Apakah Orang Itu Akan Tetap Sibuk Di Lumajang Atau Dia Akan Pindah Dia Akan Mempersiapkan Diri Untuk Kota Selanjutnya Yang Lebih Baik Tapi Banyak Manusia Tidak Peduli Sama Akhirat Apa Yang Allah Sediakan Buat Nabi Alayhi Salatu Sampai Akhirat Jangan Antum Tanya Maka Disini Nabi Alayhi Salatu Sampai Termasuk Orang Yang Zuhud Kalau Bicara Zuhud Seringkali Kalimat Zuhud Ini Diterjemahkan Oleh Orang Dengan Miskin Hidup Ya Sederhana Padahal Hakikat Zuhud Itu Kata Syekh Ibn Uthaymin Rahimah Allah Ta'ala Beliau Mengatakan Az-Zuhud Tarku Mala Yanfa Fil Akhirah Zuhud Itu Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Di Akhirat Punya Mobil Itu Manfaat Atau Enggak Jemaah Manfaat Enggak Manfaat Kalau Manfaat Antum Ya Milikin Mobil Tapi Punya Sepuluh Mobil Manfaat Enggak Buat Antum Antum Pernah melihat Orang punya Sepuluh Mobil Terus Dikasih Rantai Kemudian Dia Naik Mobil Lumajang Muter Dengan Sepuluh Mobil Dia Nyetir Di Depan Enggak Ada Orang Pakai Satu Mobil Karena Anda Melihat Ada Orang Yang Sudah Mulai Menumpuk Harta Ini Tidak Bermanfaat Kalau Bermanfaat Buat Akhirat Silahkan Tidak Ustaz Anda Punya 20 Mobil Kenapa Kalau Ada Tetangga Yang Perlu Fadal Pinjem Ada Teman Yang Perlu Silahkan Pinjem Jadi Alhamdulillah Anda Berharap Dari Mobil Mobil Ini Anda Bisa Masuk Surga Allah Subhanallah Jadi Meninggalkan Segala Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Buat Akhirat Apabila Itu Bermanfaat Maka Jangan Ditinggalkan Disini Kita Melihat Bagaimana Kehidupan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Beliau Tidur Di Atas Stiker Tidur Di Atas Ranjang Yang Empuk Itu Bermanfaat Atau Enggak Sebagian Orang Kalau Keenakan Tempat Tidurnya Enggak Bisa Bangun Malam Coba Tidurnya Enggak Enak Sebentar Bangun Sebentar Bangun Rasulullah Sallallahu Sallam Tidur Di Atas Tikar Yang Sampai Membengkas Ada Garis-garis Di Lambung Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Bukan Hanya Abdullah Bin Mas'ud Yang Meriwayatkan Hadith Ini Umar Bin Khattab R.A. Anhu Juga Pernah Melihat Bahkan Umar Menangis Melihat Hidupnya Nabi Muhammad Alayhi Sallallahu Sallam Dan Antum Kau Melihat Sejak Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Hijrah Ke Kota Madinah Rumah Nabi Luasnya Berapa Jam Luasnya Kira-kira Lima Kali Lima Meninggal Sallallahu Alayhi Sallam Di rumah Yang Sama Selama Sepuluh Tahun Tidak Ada Perubahan Di rumah Nabi Alayhi Sallam Yang Berubah Adalah Rumah Allah Ketika Beliau Punya Rizki Renovasi Adalah Masjid Yang Di sebelahnya Kenapa Ini diperlukan Di akhirat Diperlukan Umat Di dunia Dan di akhirat Diperlukan Untuk Memperluas Rumah Seseorang Di surga Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Kalau bicara Rumah Antum Ketika Mau bikin Rumah Silahkan Antum Mau diperluas Rumahnya Silahkan Tapi Ingan Lihatlah Adakah Manfaat Antum Merenovasi Rumah Oh Ada Ustaz Buat Pengajian Oh Alhamdulillah Ada manfaat Ada Ustaz Alhamdulillah Anak Sudah Nambah Anak Mau Tidak Mau Harus Ada Kamar Tambahan Yang Seperti Ini Bermanfaat Tapi Nabi S.W. Beliau Tidak Memperluas Rumahnya Karena Aisyah Juga Tidak Punya Anak Tetap Di rumah Itu Nabi S.W. Tetap Di atas Ranjang Yang Membuat Perutnya Terdapat Garis-garis Dari Tikar Ketika Abdullah Ibn Mas'ud Menawarkan Gimana Kalau Diterasih Sesuatulah Yang Jadi Lebih Nyaman Tidur Wahai Rasul S.W. Kata Nabi S.W. Mali Walid Dunya Apa Kepentinganku Sama Dunia Ini Apa Urusanku Sama Dunia Ini Aku Ini Seperti Orang Yang Sedang Transit Seorang Dalam Perjalanan Lagi Panas Ada Pohon Sebentar Di Sana Kemudian Dia Melanjutkan Perjalanan Yang Panjang Sekali Wallahi Jamaah Perumpamaan Yang Sangat Dalam Sekali Kalau Kita Faham Orang Kalau Dalam Perjalanan Kalau Singgah Itu Kita Bicara Dari Sinilah Dari Leces Kemalang Kalau Disitu Ada Rest Area Orang Kecapean Masuk Rest Area Pertanyaannya Berapa Lama Dia Akan Di Rest Area Berapa Lama Gak Lama Satu Jam Ketika Dia Mau Istirahat Apakah Dia Perlu Telepon Ana Perlu Spring Bat Mau Istirahat Ana Antum Mau Berapa Lama Disitu Sejam Kata Dia Apa Kata Orang Magerum Agak Gak Waras Cuma Satu Jam Antum Harus Ambil Spring Bat Datang Antum Sudah Pergi Dan Itu Yang Terjadi Dengan Kita Kita Lagi Sibuk Dengan Dunia Kita Tahu Tahu Kita Tinggalkan Antum Pernah Melihat Orang Orang Yang Sedang Bangun Rumah Hampir Selesai Rumahnya Tahu Tahu Besoknya Sudah Meninggal Dunia Dia Tidak Pernah Menempatin Rumah Maka Nabi Al-Sul Memberikan Contoh Gak Lama Kita Cuma Transit Contoh Yang Lebih Real Buat Kita Sekarang Ini Kalau Antum Dari Surabaya Mau Ke Padang Antum Dari Surabaya Ke Jakarta Sampai Jakarta Turun Pindah Pesawat Kira-kira Ketika Antum Ada Di Jakarta Antum Mau Beli Apa Di Antum Kepengen Punya Apa Di Bandara Itu Lihat Tanah Kosong Cocok Buat Rumah Disini Lihat Mobil Bagus Ya Allah Antum Antum Mau Berapa Lama Di Bandara Ini Anak Insya Allah Bentar Lagi Berangkat Pesawat Antum Mau Punya Rumah Disini Antum Mau Punya Mobil Disini Antum Mau Punya Usaha Disini Kata Orang Gak Mungkin Orang Akan Berfikir Seperti Dia Akan Enggak Anak Kalau Mau Rumah Pun Anak Kirim Kesana Anak Kalau Mobil Pun Anak Kirim Kepadang Karena Anak Mau Kepadang Anak Mau Lama Disana Anak Perlu Dengan Rumah Anak Perlu Dengan Mobil Anak Perlu Dengan Kendaraan Anak Perlu Dengan Segalanya Maka Disini Orang Harus Sadar Walal Akhirat Khairul Laka Minal Ula Tapi Kita Siap Buat Akhirat Gak Seperti Persiapan Kita Buat Dunia Kita Lihat Sodakoh Kita Lihat Waktu Kerja Kita Buat Akhirat Kita Waktu Kerja Kita Untuk Dunia Masya Allah Antum Lihat Orang Orang Dari Pagi Sampai Suri Kerja Buat Dunia Kerja Buat Akhirat Hitung Berapa Jam Waktu Antum Untuk Akhirat Antum Sekarang Orang Kerja 8 Jam Untuk Dunianya Digaji Berapa Ya Anggap 100 Ribu 200 Ribu Dia Dapat Gaji Yang Kalau Duit Itu Digunakan Untuk Mencicil Rumah Yang Besar Gak Cukup Tapi Untuk Mencicil Rumah Di Surga Cukup Tapi Orang Tidak Berfikir Untuk Itu Warakallahu Fikram Firman Allah Zawajal Dan Kelak Pasti Rob Memberikan Karunianya Kepadamu Lalu Hati Kamu Menjadi Puas Ya Ini Dia Alam Akhirat Kelak Allah Akan Berikan Karunian Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Sehingga Dia Meridoinya Untuk Berisat Kepada Umat Dan Merima Apa Apa Yang Telah Disediakan Untuk Beliau Berupa Kemuliaan Imam Abu Amr Al-Awzai Menukilkan Dari Ali Bin Abdillah Bin Abbas Dari Ayahnya Dia Mutarakan Pernah Diperlihatkan Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Suatu Yang Telah Dibukakan Gedung Penyimpanan Barang Berharga Untuk Umat Sepeninggal Beliau Maka Beliau Sangat Gembira Dengan Hal Tersebut Lalu Turun Ayat Dan Kelak Pasti Rob Memberikan Karunianya Kepadamu Lalu Hati Kamu Menjadi Puas Lantas Allah Beri Beliau Di Surga Satu Juta Istana Di Setiap Istana Ada Istri Dan Pelayan Demikian Yang Dirawatkan Allah Ibnu Jarir Dan Ibnu Abi Hatim Dari Jalan Jalur Perihawatannya Sanatnya Suahi Kepada Ibnu Abbas Perumpamaan Ini Diungkap Sebagai Penghentian Asudi Menukilkan Dari Ibnu Abbas Diantara Bentuk Kebuasan Muhammad Sallallahu Assalam Ialah Tidak Adanya Seorang Pun Dari Keluarganya Yang Masuk Neraka Dengukilkan Oleh Ibnu Jarir Dan Ibnu Abi Hatim Alasan Mengungkapkan Yang Dimaksud Disini Adalah Safaat Demikian Yang Dibuangkan Oleh Abu Ja'far Al Baqir Kalau Antum Membaca Tafsir As-Saji Ketika Beliau Menafsir Confirman Allah Dan Kelak Tafsir Rab Memberikan Karunianya Kepadamu Lalu Hati Kamu Menjadi Puas Tidak Ada Kalimat Yang Bisa Menggantikan Kalimat Disini Ibnu Khasir Menyebutkan Bahwa Beliau Akan Dibukakan Perbendaraan Dari Umat Umat Sebelumnya Beliau Akan Diberi Surga Sejuta Istana Setiap Istana Ada Bidadari Beliau Akan Mendapatkan Syafaat Semua Allah Akan Berikan Kepada Nabi Alayhi Salatu Apa Yang Tidak Akan Allah Berikan Kepada Nabinya Sampai Nabi Itu Ridho Akan Ridho Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepada Beliau Maka Untuk Melihat Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Beribadah Sampai Bengkak Kakinya Lalu Ketika Ditanya Kenapa Kau Melakukan Itu Beliau Mengatakan Afala Akun Abdan Syakura Apa Tidak Pantas Aku Menjadi Hamba Yang Bersyukur Kepada Allah Atas Apa Yang Beliau Syukuri Jemaah Antun Coba Lihat Apa Yang Dimiliki Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Rumah Yang Besar Mobil Yang Bagus Apakah Beliau Senantiasa Mengkonsumsi Makanan Makanan Yang Enak Beliau Lebih Sering Puasa Daripada Makan Alayhi Sallatu Sallam Disini Beliau Benar Benar Mahami Firman Allah Wala Sauf Yuktika Rabbuka Fatar Allah Allah akan Berikan Apa Yang Diperlukan Yang Diinginkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sehingga Beliau Jadi Ridho Kalau Mungkin Dalam Kehidupan Dunia Beliau Menghadapi Banyak Perkara Yang Menyulitkan Menyusahkan Menyesakkan Dada Nabi Sallatu Sallam Tapi Memang Itu Jalan Yang Harus Dilalui Ibn Qayy Mengatakan Ajma'atil Uqala Min Kulli Millah Annan Na'im La Yudraku Bin Na'im Waman Athar Rahata Fatathur Rahat Telah Bersapakat Orang-orang Yang Berakal Dari Setiap Sete Dari Setiap Ajaran Setiap Agama Bahwa Kenikmatan Tidak Mungkin Bisa Diraih Dengan Kenikmatan Selesai Ajarkan Kepada Anak Kita Kenikmatan Tidak Mungkin Diraih Dengan Kenikmatan Waman Athar Rahat Fatathur Rahat Barang Siapa Yang Lebih Mementingkan Untuk Istirahat Untuk Santai Hidupnya Dia Akan Kehilangan Waktu Istirahat Yang Sebenarnya Sebelum Ayat Ini Bagaimana Rasul Sallallahu Disebutkan Abdullah Bin Mas'ud Beliau Tidak Peduli Dengan Tidur Dia Ada Setikar Ketika Beliau Mendapatkan Rizki Apa Yang Beliau Lakukan Beliau Dapat Rizki Beliau Bawa 100 Ekor Ontah Dikorbankan Bukan Berfikir Untuk Ganti Mobilnya Bukan Berfikir Untuk Memperluas Rumahnya Beliau Malah Semuanya Diperuntukkan Allah Azzawajan Karena Benar-benar Faham Kenikmatan Tidak Bisa Diraih Dengan Kenikmatan Barakallah Fikm Lanjutkan Kemudian Sambil Menghitung Nikmat-nikmatnya Yang Diberikan Kepada Hamba Sengil Glus Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Allah Tabarokat Wata'ala Berfirman Bukankah Dia Mendapatimu Sebagai Seorang Yatim Lalu Dia Melindungimu Itu Karena Ayah Beliau Wafat Ketika Masih Dalam Kandungan Ibunya Ada Juga Yang Menyebutkan Sesudah Beliau Lahir Ibunya Aminah Binti Wahab Pun Mewafat Ketika Usia Beliau 6 Tahun Lantas Beliau Diasu Kakeknya Abdul Muttalib Sampai Kakeknya Meninggal Saat Usia Beliau 8 Tahun Lalu Beliau Diasu Pamannya Abu Talib Terus Mendukung Meninggikan Derajatnya Dan Menghormatinya Serta Menghentikan Segala Bentuk Gangguan Dari Kaum Sesudah Allah Mengangkat Beliau Menjadi Seorang Rasul Di Awal Umur 40 Tahun Sedangkan Abu Talib Tetap Memeluk Agama Kaumnya Yaitu Menyembah Berhala Semua Itu Terjadi Atas Takdir Dan Pengaturan Allah Yang Baik Sampai Akhirnya Abu Talib Meninggal Dunia Sesaat Sebelum Beliau Hijrah Orang Orang Bodo Dari Kaum Kafir Kurais Pun Semakin Berani Sehingga Allah Memilihkan Hijrah Untuk Beliau Dari Setengah Mereka Ke Negeri Ansor Dari Suku Aus Dan Khazrab Madinah Madinah Sebagai Mana Allah Telah Memberlakukan Sunnahnya Dengan Penuh Kesempurnaan Dan Kelengkapan Setelah Beliau Sampai Di Madinah Mereka Beri Pelindungan Dan Pertolongan Serta Pengawalan Mereka Ikut Berperang Bersamanya Maka Mudah-mudahan Allah Meriduai Mereka Semua Inilah Bentuk Penjagaan Perlindungan Dan Pertolongannya Barak Allah Di sini Allah Menyebutkan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Alayhi Salatu Wasallam Sebagai Perwujudan Kalau Allah Tidak benci Yaman Nabi Alayhi Salatu Wasallam Allah Tidak Meninggalkan Nabi Alayhi Salatu Wasallam Orang Itu Kalau Diingatkan Dengan Nikmat Nikmat Yang Diberikan Jadi Tenang Dan Semakin Bersyukur Seperti Ayah Yang Mengatakan Kepada Anaknya Abah Kan Udah Kasih Kau Modal Abah Udah Nikahkan Engkau Abah Udah Berikan Ini Kepadamu Semoga Engkau Bisa Berbakti Sama Orang Tuhamu Maka Allah Mengingatkan Kepada Nabi Alayhi Salatu Wasallam Alam Yajid Kayati Man Fa'aw Ini Pelajaran Buat Setiap Anak Yatim Yang Kadangkala Sebagian Berfikir Kalau Anak Yatim Itu Nggak Mungkin Sukses Anak Yang Nggak Punya Bapak Itu Hidupnya Tidak Mungkin Sukses Kata Siapa Banyak Contoh Contoh Orang Orang Sukses Yang Mana Bapak Tidak Ada Salah Satunya Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Assalam Beliau Nabi Allah Mengatakan Bukankah Dia Mendapatimu Sebagai Seorang Yatim Lalu Dia Melindungimu Benar-benar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kekurangan Kasih sayang Orang tuanya Tapi Allah Langsung Yang Memberikan Kasih sayang Bapaknya Meninggal Ketika Beliau Di Perut Ibundanya Ibunya Belum Sempat Merawat Anaknya Antum Bayangkan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Lahir Dapat Berapa Hari Dibawa Oleh Halima Sa' Dia Nggak Dimitalkan Ibunya Ibunya Rela melakukan itu Agar Anaknya Jadi Orang Jadi Kalau ada Anak Yang Merasa Ibunya Volim Ketika Anaknya Dimasukkan Ke pesantren Bapaknya Volim Bapak ini Nggak Mau Ngerawat Ana Maka Ana Dibuang Ke pesantren Tidak Sebenarnya Itu Itu pun Salah Bentuk Bentuk Cinta Sama Ibunya Ditaruh Sampai Umur Dua Tahun Balik Ke Mekah Lalu Dibalikin Lagi Sampai Umur Empat Tahun Balik Ke Kota Madinah Ke Kota Mekah Al-Mukarrama Sampai Sana Hidup Sama Ibunya Dua Tahun Kemudian Ibunya Meninggal Dunia Dirawat Oleh Kakeknya Yang Sangat Mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Tapi Minggal Dunia Lalu Dirawat Oleh Pamannya Semua Ini Pada Sejatinya Adalah Perlindungan Allah S.W.T Kalau Disini Ibnu Khasir Menyebutkan Perlindungan Perlingguan Sampai Kota Madinah Tapi Sejatinya Ayat Ini Adalah Surat Mekiah Pamannya Masih Ada Pamannya Belum Mati Tapi Ibnu Khasir Ingin Menyebutkan Bahwa Perlindungan Allah Itu Buat Nabinya S.W.T Terus Menemani Beliau Sampai Meninggal Dunia Bukan Hanya Ketika Di Mekah Tapi Ketika Di Mekah Pun Mereka Tidak Mau Menerima Rasul S.W.T Allah Sudah Menyediakan Sebuah Tempat Beliau Tinggal Berangkat Disitu Ada Orang-orang Khazraj Dan Aus Orang-orang Ansor Kemudian Dalam Peperangan Peperangan Allah Senantiasa Memberikan Pertolongan Kepada Nabi S.W.T Sampai Akhirnya Ajal Menjemput Beliau S.W.T Lanjutkan Dalam Ayat Dan Dia Mendapat Ibu Sebagai Seorang Yang Bingung Lalu Dia Memberikan Petunjuk Ini Seperti Firmannya S.W.T Dan Demikanlah Kami Wahyukan Kepadamu Wahyu Al-Quran Dengan Perintah Kami Sebelumnya Kami Tidak Mengetahui Apakah Al-Kitab Al-Qan Dan Tidak Pula Mengetahui Apakah Iman Itu Tetapi Kami Menjadikan Al-Quran Itu Cahaya Yang Kami Tunjuk Dengannya Siapa Yang Kami Kehendaki Diantara Hamba Hamba Kami Al-Quran Surat Surah Ayat 42 Di Antara Mereka Menjelaskan Maksud Ayat Ini Yaitu Nabi S.W.T Pernah Tersesat Di Jalanan Gunung Yang Berada Di Mekah Ketika Itu Beliau Masih Kecil Tetapi Beliau Bisa Pulang Kembali Pada Waktu Itu Beliau Tengah Bersama Pamannya Menuju Ke Syam Beliau Naik Unta Pada Malam Hari Benarnya Jibril Datang Lalu Meniup Iblis Dengan Sekali Tiupan Hingga Pergi Menuju Ke Habasyah Lalu Jibril Mengarahkan Binatang Kendaraan Nabi Ke Jalannya Demikian Yang Dikisahkan Al-Baghawi Barakallahu Fikum Sempat Terjadi Polemik Seorang Ustadz Yang Menafsirkan Firman Allah Ini Bahwasanya Allah Mengatakan Bahwa Allah Mendakuin Sebagai Seorang Yang Bingung Sebagai Orang Yang Tersesat Iya Tersesat Seperti Apa Maksudnya Disini Disebutkan Sebelumnya Nabi Nabi Tidak Tau Al-Quran Nabi Tidak Tau Mana Iman Dan Mana Kesesatan Itu Sampai Turun Wahyu Kepada Nabi Artinya Allah Menceritakan Kepada Nabi Nikmat Wahyu Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Sehingga Beliau Jadi Kenal Sama Allah Sehingga Beliau Jadi Tau Bagaimana Cara Beribadah Kepada Allah Sebelumnya Nabi Tidak Tau Maksud Kesesatan Itu Ini Ketidaktahuan Rasul Sallallahu Alayhi Sallam Dengan Jalan Menuju Kepada Allah Kemudian Disebutkan Beberapa Riwayat Bahwa Nabi Alayhi Sallallahu Pernah Ketika Kecil Tersesat Di Kota Mekah Kemudian Tidak Bisa Balik Itu Diingatkan Dengan Nikmat Itu Kemudian Kejadian Lain Ketika Beliau Sedang Berangkat Ke Syam Berdagang Bersama Pamannya Tau-tau Jalannya Beliau Tersesat Karena Ada Iblis Yang Mengarahkan Jalannya Binatang Tunggangan Nabi Alayhi Sallallahu Lalu Datang Jibril Meniup Ditiup Siapa Ditiup Iblis Ditiup Tau-tau Sudah Sampai Habasyah Iblis Itu Kedahsyatan Jibril Tapi Riwayat Riwayat Ini Sebagian Tidak Sahih Namun Para Ahli Sib Menyebutkan Tentang Kejadian Itu Khusususnya Kejadian Ini Sebelum Turunnya Wahyu Kepada Nabi Alayhi Sallallahu Tapi Jelas Pendapat Yang Lebih Kuat Bahwasanya Maksud Nabi Alayhi Sallallahu Tersesat Bingung Maknanya Beliau Belum Tahu Mana Iman Mana Quran Beliau Tahu Sampai Turunnya Wahyu Kepada Nabi Alayhi Sallallahu Sehingga Beliau Jadi Faham Dan Bisa Memberikan Petunjuk Kepada Umat Manusia Ini Salah Satu Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Alayhi Sallallahu Assalam Jadi Bukan Tersesat Seperti Tersesat Manusia Yang Hidup Pada Masa Jahiliah Yang Kemudian Mereka Melakukan Peribadatan Kepada Selain Allah Tidak Karena Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Perbuatan Orang Orang Jahiliah Beliau Tidak Pernah Beribadah Kepada Berhala Berhala Beliau Pada Masa Mudanya Terjaga Beliau Tidak Pernah Ikut Dalam Pesta Pesta Orang Orang Musyrikin Beliau Pernah Mau Ikut Pernah Beliau Mau Ikut Ketika Beliau Sedang Mengembala Kambing Beliau Melihat Kok Di Mekah Ada Rame Rame Sedang Ada Acara Walimah Maka Dia Ngomong Sama Sohib Aku Kepingin Turun Kesana Biasa Anak Muda Tapi Ketika Sampai Sana Orang Lagi Berpesta Beliau Ketiduran Baru Bangun Ketika Matahari Terbit Sudah Panas Itu Termasuk Penjagaan Allah Kepada Nabi Dari Perbuatan Jahiliya Jadi Kesesatan Yang dimaksud Bukan Kesesatan Beliau Seperti Orang Jahiliya Tidak Tapi Beliau Belum Mendapatkan Wahyu Dari Allah Azzawajal Nah Barak Allah Lalu Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dia Mendapatimu Sebagai Seorang Yang Kekurangan Lalu Dia Memberikan Kecukupan Artinya Engkau Sebagai Seorang Miskin Yang Banyak Kekurangan Lalu Dia Memberimu Kecukupan Sehingga Tidak Butuh Kepada Selainnya Dengan Demikian Dia Menggabungkan Untuk Beliau Dua Kedudukan Sebagai Seorang Miskin Yang Senantiasa Bersabar Dan Seorang Kayan Selalu Bersyukur Dalam Kitab As-Suhi Disebutkan Melalui Jalan Abdur Razak Dari Ma'amar Dari Hammam Bin Munabih Dia Mengatakan Inilah Yang Diberitahukan Kepada Kami Abu Hurairah Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Tidaklah Kekayaan Itu Dengan Banyaknya Harta Tapi Kayanya Jiwa Ada Dalam Kitab Sahih Muslim Dari Abdullah Bin Amr Dia Mengutarakan Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Berbahagialah Orang Islam Yang Diberi Reziki Cukup Dan Dijadikan Merasa Cukup Oleh Allah Atas Apa Yang Dia Berikan Kepadanya Barakallahu Nikmat Lain Yang Allah Sebutkan Allah Mengatakan Kepada Nabi Alayhi Sallallahu Sallam Allah Mendapatimu Penuh Kekurangan Iya Nabi Hidupnya Serba Kekurangan Bagaimana Beliau Mengembala Kambing Ini juga Buat kita Belajar Jangan Malu Untuk Bekerja Apapun Pekerjaan Rasulullah Sallallahu Sallam Anak Muda Di Mekah Yang Tampan Yang Amanah Beliau Bekerja Sebagai Pengembala Kambing Punya Orang Kambing Kambing Sendiri Orang Kaya Ini Kambing Milik Orang Dapat Upah Beliau Alayhi Sallallahu Sallallahu Karena Kita Mendapati Anak 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 Muda Sekarang Mau Kerja Yang Pakaiannya Rapi Kira 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 Antum Sekarang Kerja Jadi Pengembala Kambing Pakaian Antum Bisa Kaya Gini Jemaah Nggak Bisa Kemudian Allah Berikan Kekayaan Kepada Nabi Alayhi Sallallahu Assalam Beliau Menikah Dengan Khadijah Dengan Janda Kaya Yang Awalnya Beliau Diupah Oleh Khadijah Beliau Menjadi Bos Menjadi Pemilik Sekarang Yang Mengelola Usaha Khadijah Radiyallahu Ta'ala Ana Dan Kemudian Ketika Hijrah Nabi Sallallahu Sallallahu Ada Pertanyaan Nabi Itu Kaya Pemiskin Susah Jemaah Nabi Itu Kaya Pemiskin Pernah Kaya Pernah Miskin Artinya Kalau Bicara Kekayaan Dari Sisi Harta Kehidupan Itu Seperti Roda Berputar Tadi Kita Sebutkan Nabi Sallallahu Assalam Sering Nggak Makan Di Rumah Nggak Ada Apa Tapi Di Akhir Hayat Allah Berkasih Rizki Kepada Nabi Sallallahu Assalam Sehingga Beliau Bisa Berkorban 100 Ekor Ontar Maka Disini Ibn Qayyim Menyebutkan Bahwasannya Allah Ingin Menggabungkan Buat Nabi Sallallahu Assalam Dua Maqam Maqam Asyukur Wa maqam Asyukur Kedudukan Kesabaran Dan Kedudukan Syukur Kepada Nikmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Sejatinya Ada Orang Yang Selalu Seneng Hidupnya Dia Tidak Akan Mendapatkan Pahala Orang Orang Yang Sabar Karena Dia Tidak Pernah Susah Hidupnya Dia Tidak 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 Terkena Musibah Yang Besar Makanya Allah Ceritakan Pada Hari Kiamat Nabi S.A.W. Menyebutkan Itu orang-orang Yang Hidupnya Sehat Senang Di Dunia Pada Hari Kiamat Kepingin Kulitnya Itu digunting Gunting Ketika Mereka Melihat Pahala Yang Diberikan Kepada Orang-orang Yang Hidupnya Penuh Dengan Balak Allah Ingin Mengabungkan Buat Nabi S.A.W. Dua Makom Ada Pertanyaan Lebih utama Mana Orang Kaya Yang Bersyukur Atau Orang Miskin Yang Bersabar Dua-duanya Dimiliki oleh Nabi S.A.W. Beliau Pernah Miskin Dan Bersabar Beliau Pernah Kaya Dan Bersyukur Kepada Allah S.A.W. Kemudian Ibn Kathir Menyebutkan Bahawasanya Kekayaan Yang Sebenarnya Itu Bukan Dengan Banyaknya Harta Ada Orang Banyak Harta Benda Asetnya Jangan Ditanya Tapi Miskin Mungkin Seperti Itu Mungkin Kata Nabi S.A.W. Kaya Itu Bukan Dengan Banyaknya Harta Benda Tapi Kekayaan Yang Hakik Adalah Ghinan Nafs Ketika Orang Merasa Cukup Ya Allah Alhamdulillah Antum Kalau Punya Istri Yang Nerimo Masya Allah Pulang Dari Kerja Dapat Fulus 50.000 Ngomong S.A.W. Besok Makan 20.000 Apa Kata Istrinya Alhamdulillah Mas Mudah Mudah Diberkahi Tapi Kalau Istrinya Tidak Bersyukur Antum Kasih Satu Juta Itu Kok Cuma Sat Juta Sat Juta Wala Kinal Ghinan Ghinan Nafs Kaya Jiwa Bagaimana Supaya Jiwa Kita Kaya Ambisinya Jangan Dunia Ambisinya Akhirat Orang Yang Ambisinya Akhirat Orang Kaya Kata Al-Imam As-Syafi Rahimahullah Mengatakan Iza Kunta Zha Kalbin Khanu Fa Anta Wamalikud Dunia Sawau Kalau Engkau Memiliki Hati Yang Nerima Yang Puas Maka Engkau Dengan Pemilik Dunia Dengan Raja Paling Kaya Dunia Sama Merasa Cukup Ketika Disuguhkan Sebuah Makanan Dilihat Mie Goreng Kata Alhamdulillah Dia Makan Tapi Kalau Antum Dikasih Guli Sati Tambah Lobster Tambah Apa Semuanya Dilihat Kok Da'onok Sambel Antum Jadi Gak Enak Makan Gatikan Gak Ada Sambel Antum Perlu Sambel Dan Istri Ngomong Mas Lupa Gak Bikin Sambel Antum Nikmat Gak Makan Ya Sudah Bapak Dia Tidak Nikmat Karena Gak Nerima Coba Antum Menerima Sampai Kata Nabi S.A.W Ridolah Dengan Apa Yang Allah Berikan Kepadamu Engkau Akan Jadi Orang Paling Kaya Ridolah Maka Disini Ibnu Kathir Menyebutkan Hadis Nabi S.A.W Berbahagialah Beruntunglah Orang yang sudah Islam Kemudian Dia dikasih Rizki Apa Rizki Yang Allah Berikan Rumah Mobil Enggak Dikasih Rizki Yang cukup Antum Kepingin Beli Motor Alhamdulillah Rizkinya Alhamdulillah Cukup Gak Lebih Antum Kepingin Berangkat Umrah Uangnya Dihitung Alhamdulillah Cukup Buat Daftar Umrah Jadi Perasaan Cukup Dan Diberi Cukup Itu Sebuah Kenikmatan Kemudian Allah Berikan Kepada Dia Perasaan Nerima Dengan Apa Yang Allah Berikan Maka Itu Sebuah Keberuntungan Yang Besar Kemudian Allah Berfirman Ada pun Terhadap Anak Yatim Maka Janganlah Kamu Berlaku Sewenang Yakni Sebagaimana Engkau Dahulu Sebagai Seorang Anak Yatim Lantas Allah Memberikan Perlindungan Kepadamu Karena Itu Janganlah Engkau Menghardik Anak Yatim Maknanya Janganlah Engkau Menghinakan Berbuat Kasar Terhadap Nya Serta Menghalanginya Namun Indaklah Bersikap Baik Serta Berlemah Lembut Ketada Berkata Jadilah Kamu Dalam Pandangan Anak Yatim Seperti Halnya Seorang Anak Yang Penuh Kasih Sayang Nah Ini Terjemah 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 Jadilah Kamu Dalam Pandangan Anak Yatim Seperti Halnya Seorang Ayah Yang Penuh Kasih Sayang Jadi Anggaplah Anak Yatim Itu Anak Kita Dan Subhanallah Keutamaan Merawat Anak Yatim Ini Jemaah Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Ana Waka Fil Yatim Kahat Wujerama Di atas member Mengatakan Aku bersama Orang Yang Merawat Anak Yatim Itu Seperti Ini Allah Disini Mengatakan Kepada Nabi Karena Biasanya Anak Kalau Tidak Bapaknya Kita Jadi Semena Mena Tapi Juga Jangan Sampai Anak Yatim Itu Dibiarkan Semena Mena Dia Karena Ada Orang Yang Takut Anak Ini Mau Keras Sama Anak Itu Tidak Enak Nanti Katanya Orang Oh Polani Bapak Iwis Mati Jadi Serba Salah Tidak Antum Harus Seperti Perkataan Kota Ada Seperti Ayah Yang Mengasihi Anggap Itu Anak Mu Sendiri Apa Yang Kita Lakukan Sama Anak Kita Sendiri Kadang Kalau Anak Kita Bandel Tidak Mendengarkan Gak Nur Kita Hukum Terus Anak Yatim Hukum Juga Bukan Berarti Engkau Benci Sama Dia Engkau Jadikan Dia Seperti Anak Mu Sendiri Dan Allah Tahu Mungkin Tindak Tindakannya Secara Pandangan Mata Sama 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 Menghukum Tapi Yang Satu Menghukum Dengan Emosi Dan Kebencian Yang Satu Menghukum Dengan Kasih Sayang Kira-kira Kalau ada Bapak Memukul Anaknya Apakah Pukulan Bapak Itu Karena Kebencian Sama Anak Karena Kasih Sayang Sama Anak Dia Ingin Anak Ini Jadi Orang Yang Bermanfaat Pada Hari Maka Nabi Mengingat Allah Mengingatkan Nabinya Salahtu Untuk Bertindak Baik Kepada Anak Yatim Dan Ayat-ayat Tentang Anak Yatim Ini Banyak Sekali Dalam Al-Quran Al-Karim Tentang Tidak Boleh Kita Makan Harta Anak Yatim Tentang Hukum Menggabungkan Harta Anak Yatim Dengan Harta Kita Dan Anak Yatim Ini Tidak Harus Miskin Bisa Jadi Punya Warisan Yang Banyak Kita Merawat Tidak Boleh Kita Memanfaatkan Dilihat Masya Allah Dia Keponakan Kita Bapaknya Meninggal Dunia Meninggalkan Warisan 5 Milyar Lalu Kita Berfoya Foya Dengan Warisan Anak Yatim Itu Itu Pun Akan Ada Hisap Nah Terhadap Orang Yang Minta Maka Janganlah Kamu Menghardik Maksudnya Sebagaimana Dahulu Engkau Pernah Tersesat Lalu Allah Memberi Petunjuk Maka Janganlah Kamu Menghardik Orang Yang Meminta Ilmu Dan Bimbingan Adapun Kota Ada Mengutarakan Yakni Menolak Orang Miskin Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Sayang Dalam Bahasa Arab Ini Bermakna Dua Yang Pertama Sayang Itu Maknanya Orang Yang Bertanya Ilmu Sayang Yang Kedua Orang Yang Minta Minta Itu Juga Namanya Sayang Allah Mengatakan Ada Orang Yang Meminta Kepadamu Jangan Kamu Menghardik Meminta Apa Meminta Dua Baik Dia Meminta Ilmu Atau Dia Meminta Uang Ibnu Qasir Menyebutkan Sebagaimana Engkau Dulu Pernah Tersesat Maka Kalau Ada Orang Minta Petunjuk Jangan Bakhil Kasih Tahu Dia Sebagaimana Dulu Engkau Pernah Miskin Kemudian Allah Memberikan Kekayaan Kepadamu Kalau Ada Orang Miskin Minta Minta Kepadamu Kasih Juga Dia Kalau Tidak Mau Ngasih Jangan Sampai Kita Teriak Teriak Marah Marah Sama Dia Dan Masya Allah Sekarang Ini Antum Dengan Angkat Tangan Kepada Orang Itu Orang Itu Sudah Faham Kalau Antum Tidak Mau Ngasih Dan Orang Yang Minta Minta Ada Dua Ada Orang Yang Memang Perlu Meminta Karena Kondisi Dia Maka Kita Diperintahkan Untuk Membantunya Yang Kedua Ada Orang Yang Profesinya Meminta Minta Padahal Dia Tidak Perlu Maka Disini Tugas Kita Mengajarinya Memberitahu Dia Supaya Dia Tidak Melakukan Pekerjaan Itu Karena Kalau Orang Yang Minta Minta Sedangkan Dia Tidak Butuh Akan Datang Pada Hari Kiamat Di Wajahnya Tidak Ada Sepotong Daging Pun Di Wajahnya Maka Ingat Dalam Ayat Ini Ada Sebuah Anjuran Agar Kita Berbuat Baik Kepada Orang Yang Bertanya Ilmu Yang Tidak Ngerti Kita Kasih Tahu Tugas Seorang Ustadz Atau Seorang Teman Kepada Teman Yang Tidak Tau Hendak Dia Memberitahu Dengan Cara Yang Baik Barak Allah Tidak 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 terhadap matropnya maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur maknanya ialah sebagaimana dahulu engkau seorang yang miskin lagi kekurangan kemudian Allah membuatmu kaya maka sebut-sebutlah nikmatnya yang telah dianugerahkan kepadamu dan di dalam kitab as-suhayhan dari Anas bahwa kaum muhajirin pernah menegaskan wahai Rasulullah kaum ansur telah membawa pergi semua pahala beliau menjawab tidak selama kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan pujian yang kalian berikan kepada mereka ini penutup ayat ini Allah mengatakan ada pun dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu ceritakan, sebut-sebut nikmat itu kita yang lihat orang itu kalau lagi senang jarang menyebut nikmat anda tidak lihat status itu, rata-rata statusnya orang itu kalau lagi susah masya Allah satu kampung tahu semua anak habis kena musibah anda ditipu orang itu satu kampung tahu ketika dia dapat nikmat dia sembunyikan dia tidak menceritakan kepada siapapun memang menceritakan nikmat kepada orang lain ini kita juga harus berhati-hati karena ada orang-orang yang suka hasut ketika anda mencerita Alhamdulillah anda dapat nikmat sekian-sekian jangan-jangan dia berfikir yang enggak-enggak kepada antum bagaimana menceritakan nikmat Allah yaudah antum punya rizki antum beli makanan undang sohib-sohib masya Allah antum lagi apalah Alhamdulillah anda dapat rizki ini yang istilahnya tersyakuran antum bersyukur tidak apa-apa undang teman-teman Alhamdulillah dapat rizki baru jual mobil Alhamdulillah dapat untung silahkan Antum makan nikmat yang Allah berikan di akhir penjelasan Ibn Qasir orang-orang muhajirin yang hidup di kota Medina itu hidup di atas bantuan orang-orang ansor mereka hidup di tanahnya orang-orang ansor kerjaan dikasih orang-orang ansor makanan dikasih orang-orang ansor mereka berfikir ini pahalanya diborong sama orang-orang ansor kita tidak dapat pahala katanya tidak seperti itu selama kalian memuji mereka berterima kasih kepada mereka menyebutkan Alhamdulillah anda dikasih fulan anda dikasih fulan jazahullah khairan itu insyaAllah pahala tetap akan kalian dapatkan itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini jamaah MasyaAllah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dia mengatakan Ustaz anak saya kelas 5 dan sebentar lagi kelas 6 niat awal kami mau mondokkan Ustaz tapi akhir-akhir ini suami seperti bimbang karena Alhamdulillah anak punya karir di bidang olahraga tapi anaknya semakin sulit diajari terutama soal agama ya jamaah kita sudah bahas firman Allah walal akhirat itu lebih baik daripada dunia dunia dan isinya anda sering mengingatkan dua rokaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya itu yang sunnah bagaimana dengan yang wajib bagi para orang tua kalau dia lebih berat kepada olahraga anak daripada agama anaknya maka dia harus siap mempertanggungjawabkan tentang anaknya di hadapan Allah Jalil Jalil itu amanah tugas terbesar orang tua adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka mau karir olahraga silahkan gak apa-apa yang penting kau didik dia dengan cara yang baik jangan sampai dia berkumpul dengan teman-teman yang meninggalkan sholat dengan sahib-sahib yang tidak peduli dengan ibadah yang akhirnya kau nanti akan merasa seperti kiamat ketika anaknya tidak sholat gimana orang tua kau menghadapi anaknya maka buat orang tua kalau memang dia berat sama olahraga cari pesantren yang masih bisa mengembangkan ya tadi keahlian anaknya dalam olahraga tertentu atau bisa jadi dia panggil guru privat ngomong ke pondoknya yang penting basic agamanya kuat ketika nanti dia mau melanjutkan olahraga umpun media volinya bagus dia main basket atau bola atau apalah yang penting agamanya tolong dipersiapkan terlebih dahulu yang lainnya mudah antum melihat bangunan-bangunan yang tinggi antum jangan melihat kepada bagusnya bangunan itu tapi antum pikirkan berapa dalam kira-kira akar atau fondasi bangunan tersebut barakallafikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustad mau tanya jika keluarga kami lagi diuji mengenai rizki adakah doa untuk bisa memperkuat kami untuk bisa tetap bertahan dan semakin menguatkan iman kami karena kami sebagai manusia biasa terkadang kami juga mengeluh sahih jamaah Allah mengatakan manusia itu manusia itu makhluk yang diciptakan dengan penuh keluh kesah kalau dikasih musibah ngeluh terus kalau dikasih nimad bakhil palit itu manusia illal musallim kecuali orang-orang yang yang sholat illal musallun kecuali orang-orang yang menerikan sholatnya bagaimana supaya kita bisa menjaga dalam kondisi kaya kita bersyukur dalam kondisi miskin kita bersabar apa yang harus kita lakukan pertama hendaklah melihat kepada nikmat yang Allah berikan kepada kita bahwa nikmat itu bukan hanya rizki uang harta makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertak antum jamaah kalau punya duit banyak tapi kena stroke apa gunanya antum punya duit banyak tapi kena darah tinggi jantung udah dipasang ring dua kemudian kena penyakit gula macam-macam subhanallah maka lihatlah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali sehingga ketika antum melihat kepada jari-jari antum yang bergerak ya Allah alhamdulillah jari anak masih bisa bergerak kedua mata anak masih bisa memandang kedua kaki anak masih bisa berjalan walaupun hari itu mungkin susah untuk makan alhamdulillah aku bisa puasa hari ini yang kedua lihatlah kepada yang di bawah kalian kita kalau senantiasa melihat ke atas biasanya kita akan nabrak pohon antum coba jalan gak melihat ke bawah kalau antum gak masuk ke dalam ke dalam apa dalam kot antum nabrak itu pohon tapi ketika antum melihat ke bawah kata Rasulullah S.A.W undhuru ila man huwa asfala minkum lihatlah kepada yang di bawah kalian dari sisi rizki dari sisi duniawi wala tanduru ila man huwa fauqahkum jangan kalian melihat kepada yang di atas kalian kenapa fahuwa ajedaru anla tazdaru ni'mat Allah alaikum karena itu akan lebih bisa membantu kalian lebih pantas buat kalian agar kalian tidak meremehkan ni'mat yang Allah berikan kepada kalian kemudian apa doanya Ustaz doa di akhir sholat yang diajarkan kepada Mu'ad bin Jabal Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wahusni ibadat ketika terus dirasakan kesempitan dalam rizki itu jangan lupa untuk sholat malam sholat malam paling tidak setengah jam tiap malam sholat kita tuh kalau susah rizki kita berpikir mau buka lapangan kerja kita mau melamar pekerjaan kita mau berpikir dimana mungkin ana bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar kenapa antum tidak berpikir ada Rabbul Alamin yang bisa bukakan buat antum selain kita berusaha barakallahu assalamualaikum ustaz ana ingin bertanya jika sedang berhijrah lalu lingkungan banyak yang tidak mendukung misalnya jika memakai jilba panjang banyak yang mencelah kadang jika tidak tahan dengan cacian tersebut kadang jika tidak tahan dengan cacian tersebut apa yang harus kita lakukan ketika tidak tahan dengan cacian tersebut ingatlah kepada Rasulullah assalam ingatlah kepada Masyitoh binti Fir'aun tukang sisirnya istrinya Fir'aun anti baru dicelah secara verbal tukang sisirnya Fir'aun anak putrinya Fir'aun itu anak anaknya dimasak di depan matanya bayinya dimasak di depannya dan dia pun masuk ke dalam sana nanti belum apa-apa ingat kepada Sumayya ibunya Ammar bin Yasin ketika disiksa oleh Abu Jahal kemudian ditusuk kemaluannya sampai mati nanti cuma dikatakan jilbab panjang orang lama orang kuno kayak karung macam-macam sabar balaslah dengan kebaikan itfak billatihi ahsan katakan kepada yang mencelamu doakan anak sedang belajar anak ingin jadi lebih baik anak belum baik kadangkala mereka mengatakan ya sebelum pakai jilbab jilbabin dulu lah hatinya kadangkala mereka mengatakan seperti ya katakan anak sedang berusaha untuk menjilbabi hati anak maka anak tutup jilbab tubuh anak terlebih dahulu warakallah fikum ada sepasang suami istri bermaksud bercerai telah jatuh talak satu suami istri mempunyai cicilan KPR atas nama istri cicilan setiap bulan dibayar berdua sang istri bermaksud menjual rumah ini karena ingin menghilangkan hutang riba bolehkah istri menjual rumah tersebut karena suami tidak bisa diajak berkomunikasi lagi iya kalau suami sudah tidak biasa tidak mau diajak berbicara tidak mau komunikasi nanti punya hak di sana setengahnya nanti kalau sudah dijual berikan bagiannya suami ini bagian suami berikan kepada dia selesai sudah punya suami punya anti sudah diambil tapi sebelumnya tolong diusahakan untuk memperbaiki komunikasi jamaah rahimah kumullah perceraian itu hanya memutuskan hubungan suami istri tapi tidak memutuskan hubungan silaturrahim enggak karena biasanya di negeri kita kalau sudah cerai silaturrahim itu putus enggak tetap kalau dia kalau anti punya anak dari dia anak anak itu adalah anaknya suami anti dia bapaknya anak anak anti kemudian mertua juga tetap akan menjadi mahrum buat anti yang tidak boleh dinikahin oleh mertua maka adalah seorang ketika mau bercerai itu belajar fiqhud polak bagaimana bercerai yang sesuai dengan sunnah bolehkah kita menabung dengan maksud untuk pendidikan anak kelak boleh artinya seorang menabung itu tidak bertentangan dengan tawakal tidak kita diperintahkan untuk berusaha yang tadi anak maksudkan ada orang yang menumpuk numpuk harta dia enggak tahu mau dibuat apa ada orang terlalu banyak duitnya sampai enggak tahu duitnya diapakan akhirnya dia tumpuk saja berapa banyak orang yang meninggalkan harta lebih buat anaknya ternyata harta itu membuat pertikaian diantara anak-anak sampai mereka bunuh-bunuhan karena ketika mendapatkan berita tentang empat kerangka manusia yang ditemukan di belakang rumah seseorang ternyata yang membunuhnya adalah saudara-saudara mereka sendiri gara-gara warisan maka tolong niatkan enggak apa-apa kita tabung untuk keperluan anak kita nanti mau sekolah itu termasuk dari usaha yang dilakukan oleh orang tua nah ini ada pertanyaan yang cukup panjang jawabannya mungkin kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang Assalamualaikum Ustaz saya pernah baca sebuah buku dan di sana saya mendapati sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata fidaka abi wa ummi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu itu maksudnya apa Ustaz Masya Allah itu maksudnya cinta jadi para sahabat Nabi ketika mengutarakan cintanya buat Nabi alaihi wasallallahu kita itu harus mencintai Nabi lebih daripada kecintaan kita kepada ayah dan ibu kita anak-anak kita ketika sahabat mengatakan fidaka abia ummi ayah dan ibuku jadi tebusanmu artinya kalau Nabi sampai ditawan kemudian lawannya mengatakan Nabi akan kita lepaskan asalkan Bapak ibuku jadi pengganti Nabi untuk ditawan kita akan lakukan itu itu sebagai bentuk ucapan ya membuktikan cinta kebesaran cinta seseorang kepada Rasulullah s.a.w. Ustaz bolehkah kita mendengar murad tal al-Quran sambil bekerja dan terkadang teman anak mengajak mengobrol dengan anak bolehkah mengobrol juga sementara murad tal sedang diputar murad tal ini tidak sama dengan membaca Al-Quranul Karim ada orang baca Quran kita duduk di sebelahnya tidak sama buktinya apa tidak sama Pak Lemak menjelaskan ketika di murad tal itu sampai kepada ayat sajidah apakah kita ikut sujud atau tidak tidak akan tetapi kita diperintahkan untuk mendengarkan Al-Quranul Karim apabila dibacakan kepada kita kalau kiranya kita tidak mau dengarin maka lebih baik dimatikan kemudian silahkan ngobrol tapi kalau ternyata tidak ada yang lain yang dengar tidak apa-apa tidak dimatikan karena ada orang lain yang mau mendengar murad tal tersebut maka dengan cara seperti ini tetap orang itu mendengarkan Al-Quranul Karim dan antum boleh ngobrol ketika memang bukan Quran itu dibacakan kepada antumnya ada orang lagi baca Quran tadi dibacakan itu dibacakan buat siapa buat kita yang hadir disini maka antum harus dengar jangan ngobrol ketika itu itu yang bisa kita kaji pada sempatnya kali ini karena sudah jam 5 kita menuju ke tempat kajian yang selanjutnya hadha wassalallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh